Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Diggir Kurama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sebuah antene HT Dual Band Dari DRC dengan tipe CR88S Seperti apa? Ikuti terus videonya Namun jangan lupa untuk di subscribe Dan di like agar saya dapat Mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus ikuti saya Diggir Kurama Channel Baiklah Jadi antenenya sudah ada di depan kita Ini adalah DRC Antine Tipe CR88S Ini ya Tulisannya sih tulisan Jepang Tau gak tau nih Buatan Jepang Apa Jepang-Jepangan ya Tertera disini Ini spesifikasinya bisa dibaca Dengan huruf Latin ya Karena lainnya pakai bahasa Jepang ini Itu diantaranya Ya Asumsi saya atau tebakan saya Bekerja maksimal di daya 10 Watt Jadi untuk antene Apa? Antine yang digunakan HT dengan daya 10 Watt Ini bisa ya Terus panjangnya ini 40 cm Terus beratnya 42 gram Dengan impedansi 50 Ohm Ya ini berdasarkan keterangan yang ada di Tempatnya nih ya Tempatnya si antene Terus Antine ini setara dengan Antine 1.4 Lambda Di frekuensi 144 MHz Ya atau VHF Terus setengah Lambda Di frekuensi 430 MHz Atau UHF Ya kali ini memang antene dual band Ini rentang frekuensinya 150 300 450 800 900 MHz Jadi ini Panjang antene ini adalah 40 cm Tapi kalau kita hitung Tapi kalau kita hitung-hitung VHF itu Atau 144 MHz itu Berkerja di Satu Lambda nya itu sekitar 2 meter Makanya disebutnya 2 meter band ya Jadi kalau setengah Lambda nya itu Satu meter Maka Seperempat Lambda nya harusnya 50 cm Ya mungkin Direntang itu ya Frekuensi kerja Untuk 144 MHz Ya Jadi ada selisih 10 cm Ya kalau Murni dari Kita melihatnya Dari Panjang lubang 2 meter Ya Saya akan tunjukkan yang sudah dibuka Ini tipe Yang female SMA female Konektor nya Biasanya digunakan Di perangkat HT Bofeng Ya Nah saya membeli 2 unit Yang tipe Male Ya ini Konektor nya nih Tipe Tipe Male Ya Ada jarumnya ya Laki-laki Ya Ini saya gunakan Di HTS Com Nah Scom itu Konektor Unit HT nya itu Tipenya Female Ya Ini dia Kalau kita bandingkan Dengan Antine Standarnya Seperti ini ya Tuh Ini jenis HT Pecut Bukan jenis HT Teleskopik Seperti ini Ya Ini Antine Dual Band Juga Tipe RH 775 Jenis Telekospik Ya Jadi Telekospik Itu Bisa Diturun Naikkan Kalau ini Modelnya Kecut Jadi Nggak bisa Kita turun Naikkan Ini kita Coba Bandingkan Tingginya Hampir Sama ya Tuh Secara Fungsinya Jenis Jenisnya Sama-sama Seperempat Lambda Di VHF Tapi Kalau yang Teleskopik Ini Sarannya Ketika kita Bekerja di Frekuensi Band UAF Ini kita Harus Turunkan Seperti Ini Ya Kalau ini Mungkin Di dalamnya Sudah Ada Semacam Rangkaian Kopalnya Ya Disini Ada Kelihatan Ya Tuh Ada step Dari yang Pendek Ini Masih Lebih Panjang Ini kan Disini Kalau kita Turunkan Yang Posisi Panjang Ya Entah Di dalamnya Ada coil Atau Sejenisnya Ya Sebagai Kopling Memisahkan Frekuensinya Bekerja Di Band UAF Ataupun VAF Ya Ini Kalau kita Bandingkan Dengan Model Teleskopik Jadi Bagi Anda Yang Suka Mobile Ini Gak Bisa Kita Kantongin Hatinya Ya Ia Pun Ini Akan Menyundul Di Saku Baju Kita Kalau Hatinya Kita Kantongkan Dan Apa Riskan Kalau Ditaruh Di kantong Celana Belakang Posisi Duduk Bisa Patah Meskipun Fleksibel Bahannya Oh Ya Saya Membeli Unit Antena HT Ini Seharga Rp80.000 Di marketplace Yang ada Silahkan Anda Bisa Searching Searching Saja Kalau Ingin Membelinya Dan Saya Sudah Melakukan Uji Coba Komunikasi Dari Jarak Kurang Lebih 14 Kilometer Tapi Posisinya Itu Tidak Lost Ya Saya Di Posisi Rumah Saya Ke RPU Yang Ada Di Posisi 14 Kilometer Jauhnya Jarak Udaranya Saya Ukur Dari Google Map Jarak Udara 14 Kilometer Kurang Lebih Di Daerah Jatimening Sedangkan Saya Ada Di Daerah Bekasi Arah Ketimur Serong Agak Selatan Itu Jarak Udaranya Sekitar 14 Kilometer Mampu Membuka Namun Tidak Sempurna Nanti Akan Saya Tunjukkan Video Uji Cobanya Saya Mengujinya Di Luar Ruangan Namun Sebagai Indikator Bahwa Pancaran Saya Nyampe Maka Akan Termonitor Melalui Perangkat RIC Yang Menerima Pancaran Dari Posisi RPU Berada Nanti Akan Terdengar Kualitasnya Seperti Apa Itulah Yang Bisa Didengarkan Di Posisi 14 Kilometer Yang Dipantulkan Kembali Ke Perangkat RIC Saya Nah Seperti Apa Silahkan Disimak Video Berikut Ini Tes Modulasi 123 Tes Pancaran Pancaran Menggunakan Antene CR88S Dari Jarak 14 Kilometer Cek Cek Demikianlah Video Uji Coba Saya Melakukan Komunikasi Menggunakan Perangkat HTS Com Dengan Antene DRC CR88S Posisi Posisi Running High Sekitar 8 Watt Kondisi Baterai Di 8,2 Volt Ya Ini masih Ada ya 8,2 Volt Meski Tidak Sempurna Namun Dapat Menandakan Bahwa Bantuan Antene Ini Mampu Memancarkan Signal RF Dengan Jangkauan 14 Kilometer Dengan Kondisi Tidak Loss Ya Mungkin Kalau Posisinya Loss Akan Bisa Lebih Lagi Ya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Antene DRC CR88S Ini Mudah Mudahan Informasi Yang Sederhana Ini Dapat Membantu Anda Para Pencinta Radio Yang Ingin Mencari Antene HT Sejenis Ya Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Bila ada yang Kurang berkenan Sampai Jumpa lagi Di video Saya Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Terima Ones Ngah Ones Terima kasih.